Halo Sobat Bola, berikut ini adalah hasil pertandingan Euro 2020 tadi malam, di tanggal 13 dan 14 Juni. Kemudian update ke asemen terbaru dan jadwal selanjutnya untuk malam ini. Hasil pertandingan Euro tadi malam, Inggris berhasil menang tipis 1-0 atas Kroasia. Gol tunggal Inggris disetak oleh Rahim Sterling. Hasil pertandingan selanjutnya Austria menang 3-1 atas Macedonia Utara, dan Belanda menang 3-2 atas Ukraina. Gol Belanda dicetak oleh Wisnaldum, Weghorst, dan Denzel Dampris. Sedangkan gol Ukraina dicetak oleh Yermalenko, dan Roman Yaremczuk. Dan berikut ini hasil pertandingan Euro di matchday pertama sampai hari ini. Kemudian untuk kelas semen sementara Euro sampai saat ini, di grup A Italia memimpin dengan koleksi 3 poin. Diikuti Wallace, Swiss, dan Turki. Kemudian untuk grup B dipimpin oleh Belgia dengan koleksi 3 poin. Dibuntuti Finlandia, Denmark, dan Rusia. Selanjutnya untuk grup C di urutan pertama ada Austria dengan koleksi 3 poin. Diikuti Belanda, Ukraina, dan Macedonia Utara. Untuk grup D sementara ini Inggris memimpin dengan koleksi 3 poin. Diikuti Skotlandia, Ceko, dan Kroasia. Sementara itu untuk top skor Euro 2020 sampai hari ini, di urutan pertama ada Romelu Lukaku dengan koleksi 2 gol. Diikuti Thomas Menir dan beberapa pemain lainnya dengan koleksi 1 gol. Selanjutnya di daftar top asis, Siro Imobile, Thomas Menir, Serdan Sakiri, dan beberapa pemain lainnya memimpin dengan koleksi 1 asis. Dan untuk keeper yang melakukan clean sheet di matchday pertama, ada Donnarumma, Portoa, Lukas Radetki, dan Jordan Vickport. Dan untuk pertandingan selanjutnya Euro malam ini, di jam 8 malam nanti pertandingan Skotlandia lawan Ceko akan ditayangkan oleh Mola TV. Kemudian jam 11 malam, pertandingan Polandia lawan Slovakia ditayangkan RCTI, Ainews, dan Mola TV. Dan hari selesai jam 2 dini hari, pertandingan Spanyol lawan Sweden akan ditayangkan RCTI, Ainews, dan Mola TV. Nah gimana sob, negara andalan kalian ada di peringkat berapa nih?